Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sejuta kisah, Anda yang saat ini menantikan bagian terakhir dari sebuah kisah misteri yang bercudul Gelap tak selamanya kelam, bagian keempat alias bagian terakhir, selamat mengikuti Siapa kalian? Teriaku Hati-hati nak, sepertinya mereka berbahaya Kata Pak Dayat Pak RT, hubungi yang lain lewat HT Kata Pak Tony Pak RT menghubungi saat pam pakai HT yang dibawanya Tiba-tiba mereka orang-orang yang memakai penutup muka Maju merangsak ke arah kami Kuhitung mereka ada tujuh orang Sedang kami hanya berempat Pak Dayat, Pak RT, dan Pak Tony mempersenjatai diri dengan barang seadanya yang ada di sekitar Salah seorang dari mereka mengayunkan golok ke arahku Segera aku mengelak sambil memukul tangan orang itu dengan kayu yang ku pegang Orang itu terpekik Golok yang dipegangnya terlepas jatuh dan cepat Pak Dayat mengambil golok itu Dua orang langsung menyerangku dengan goloknya Aku mundur sambil menyebutkan kayu yang ku pegang Kumanfaatkan kelebihan kayu yang lebih panjang dari golok mereka Pak RT, dan Pak Tony tak tinggal diam Mereka mengambil batu di sekitar Dan melempari orang itu Kejadian selanjutnya mirip tawuran Saling lempar batu Sedang aku dan Pak Dayat bertarung jarak dekat dengan mereka Aku dikelilingi tiga orang Sedang Pak Dayat dilawan dua orang Pak RT, dan Pak Tony saling lempar batu dengan dua orang yang lain Sepertinya Pak Dayat memiliki ilmu bela diri Hingga mampu melawan mereka berdua Kembali dua orang bareng menyerangku Aku mundur Tapi orang di belakangku menyerang Hingga terpaksa aku menyebutkan kayu ku memutar Hingga mereka mundur Aku harus mencari cara agar bisa mengalahkan mereka Atau setidaknya mengulur waktu hingga bantuan tiba Di tempat lain, Pak Dayat bertarung Saling serang terjadi Satu waktu Pak Dayat kewalahan diserang bertubi-tubi dari mereka Satu sabetan golok tak bisa dihindari Pak Dayat Pak Dayat menangkis dengan tangan kirinya Ketika salah satu menyabetkan goloknya Pak Dayat mendahului menyabetkan goloknya Hingga lengan orang itu terkena golok yang dipegang Pak Dayat Pak Dayat terluka Salah satu dari mereka juga terluka Pak RT dan Pak Tony saling lempar dengan dua orang dari mereka Pak Tony meleset Lemparannya bukan mengenai mereka Tapi malah mengenai kaca rumahku hingga pecah berantakan Ceritan kaget istriku dan Mama Sinta terdengar Lemparan dari mereka salah satunya mengenai Pak RT Hingga Pak RT terjatuh Dua orang menyerangku membabi buta Aku tidak bisa mundur Karena salah seorang yang di belakangku mengincarku Serangan mereka ku sambut ayunan kayu Setiap kali mereka menyerang Kupukulkan kayuku Orang di belakangku menyerang Untung aku sempat mendengar langkahnya Hingga aku sempat loncat ke kiri Dan tiba-tiba salah satu dari mereka menyerang Aku sabetkan kayu dan sempat mengenai mereka Tapi tiba-tiba Berit Satu sabetan muncul dari arah tak terduga SREET Rasa panas terasa di bagian belakang punggungku Terasa panas dan pedih Aku terkena sabetan Kulihat muncul seseorang yang tadi menyerangku Ternyata ada satu orang lagi yang bersembunyi Dan membokongku dari belakang Darah pun menetes dari punggungku Aku belum sempat menjaga jarak Tendangan salah satu dari mereka mengenaiku Dan membuatku terjatuh Aku cepat bangkit Dan dua orang menyerangku tiba-tiba Aku memukulkan kayuku mengenai salah satu dari mereka Membuat salah satu mereka menjerit kesakitan Tapi kembali seorang dari mereka menyerangku Aku sempat mengelak Tapi kembali orang yang membokongku menyerang Tak kulihat senjatanya apa Aku menghindar Tapi astaga Walau jaraknya sejengkal dari tanganku Panas dari senjata orang itu terasa membakar tanganku Hingga kayu yang ku pegang terlepas Orang yang menyerangku tertawa Pukulan dan tendangan membuatku jatuh tersungkur Dan mataku berkunang-kunang Aku merasa sulit untuk bangkit Tendangan mengenaiku membuatku terkapar di tanah Aku hanya bisa mengucap istighfar Kesadaranku mulai berkunang Habisi saja sekarang Kata seseorang dari mereka Aku sudah pasrah tak mampu bangkit untuk melawan Naka bangun Terdengar suara Pak Dayat Aku coba berdiri Tapi tak bisa Sakit di badanku memaksa untukku tetap terbaring di tanah Astaga Apa ini Kenapa ku rasakan hawa amarah begitu kuat Aku menggeram tanpa bisa ku sadari Kenapa Kenapa badanku tak bisa ku gerakan Tak bisa ku kendalikan Pandanganku menjadi merah Heran Aku bangkit sendiri tanpa ku gerakan Aku sadar masih dalam tubuhku Tapi Semuanya bergerak sendiri ku lihat Tidak Kenapa kuku tanganku memanjang jadi hitam Seseorang dari mereka menyabetkan goloknya Anehnya Tanganku bergerak sendiri menangkap tangan orang tersebut Orang itu menjerit Kuku tanganku menancap dalam mencengkram tangan orang itu Sehingga golok yang dipegangnya lepas Dan sekali tarik orang itu Terbawa mendekatiku Dan Satu cakaran tanganku merobek baju dan kulit orang itu Ceritan kesakitan terdengar Dan orang itu roboh Aneh Tubuhku meloncat sendiri jauh ke depan Mendekati salah satu dari mereka Orang itu menyabetkan goloknya Tapi tanganku menangkis golok itu dengan kuku dari jari tanganku Anehnya Golok seperti beradu dengan benda keras Dan orang itu belum sempat bergerak Tanganku yang satu lagi menancapkan kuku ke bahu orang itu Astaga Kuku itu dengan mudah menembus kulit orang itu Orang itu menjerit kesakitan Dan roboh Bahunya mengeluarkan darah Ketika ku cabut kuku dari bahunya Seorang lagi yang tadi ikut menendang Kulihat ketakutan Orang itu kemetaran Tubuhku mendekat dengan sendirinya Orang itu mundur menjauhiku Tiba-tiba awal panas mendekatiku dari belakang Aneh Reflek Badanku bergerak sendiri menghindar dan berbalik Astaga Pantas saja aku dari pertama tak bisa kulihat Orang itu punya aji panglimunan Tubuhnya dialangi makhluk tinggi besar Sehingga tak bisa dilihat oleh kasat mata Tapi anehnya Kini aku bisa melihat tubuhku bergerak sendiri Maju menyerang makhluk itu Sekali loncat aku sudah di depan makhluk itu Dan menyerang makhluk itu dengan cakaran-cakaranku Makhluk itu sibuk mengelak Tapi tak semua seranganku bisa dielakkan Makhluk itu menjerit ketika terkena tanganku Makhluk itu kabur dan menghilang jadi asap Dan kini aku bisa melihat sosok tadi yang membokongku Setelah makhluk yang menutupinya hilang Kini dengan jelas aku bisa melihat sosok itu Aku mendekatinya Orang itu menodongkan kerisnya Ternyata keris itu yang melukaiku Bahkan sekarang aku bisa melihat aura dari keris itu Seperti cahaya yang berpendar di dekat keris itu Aura itu memancarkan hawa panas Tiba-tiba aku menggeram keras Aneh Tubuhku mengeluarkan hawa panas menyaingi keris itu Aku menyerang orang itu dengan cakaran-cakaranku Orang itu melawan dengan menyabetkan kerisnya Hawa panas tubuhku dan keris beradu Dan terdengar ledakan kecil Orang itu terdorong ke belakang Aku menyerang membabi buta Orang itu berusaha melarikan diri Tapi tak bisa Karena gerakanku lebih cepat dari dia Satu sabetan keris ku tahan dengan kuku jariku Terdengar dentuman dan keris itu terlempar menancap di batang pohon Aku menendang dan orang itu terkena hingga jatuh terpelanting dan tak bangkit Ku dengar orang-orang berdatangan Dan beberapa orang dari mereka yang bertopeng kabur Ketika aku hendak mengejar Terdengar suara Fiona memanggilku Pandangan mataku berangsur-angsur normal Aku bisa menggerakkan kembali badanku Tapi aneh Badanku terasa lemas sekali Beberapa orang dan satpa mengejar mereka yang kabur Aku lemas dan terduduk Kepalaku terasa pening Beberapa orang menghampiriku dan memegangiku Karena aku seperti mau jatuh Aka, cepat ke dokter Kata Fiona Aku gak apa-apa kok Gak usah ke dokter Kata aku Gak apa-apa gimana Itu baju kamu dari semua Kata Fiona Iya nak Aka Biar bapak antar nak Aka ke dokter Kata Pak Benny Aku dipapa oleh beberapa orang ke dalam mobil Pak Dayat dan Pak RT ikut naik Mereka juga terluka Pak Benny mengantar kami ke klinik 24 jam Aku mesti mendapat jahitan Karena punggungku terluka terkena keris Pak Dayat mesti dijahit tangannya Karena terkena golok Dan Pak RT dijahit di kepala Karena terkena batu Ketika datang ke rumah Ada beberapa polisi menangkap orang yang menyerang kami Pak polisi meminta kami besok ke kantor memberi kesaksian Aku duduk di kursi ruang tamu Sekarang baru aku merasakan sakit di beberapa bagian Pak RT dan Pak Dayat telah pulang ke rumah masing-masing Tania dan Fiona membersihkan pecahan kaca dan batu-batu yang berserahkan Aku masih merasakan sakit di badanku Tiba-tiba angin berdesir di sisiku Dan tiba-tiba sosok wanita cantik bermahkota duduk di sampingku Dia berbisik Ini belum usai Berhati-hatilah Apalagi yang akan terjadi Saat ini kondisiku terluka Tapi gangguan belum usai Kuterbangun dan rasa sakit masih terasa di tubuhku Selesai mandi Aku menuju ruang tamu Kulihat tukang sedang mengganti kaca yang semalam pecah Kuberjalan ke halaman Anakku sedang bermain Ibuku seperti biasa Sedang merawat tanaman Istriku sedang berbincang-bincang dengan beberapa ibu-ibu di dekat pagar Aku duduk di kursi Kulihat Fiona dan Burisma menghampiriku Bagaimana keadaanmu na'aka? Kata Burisma Udah baik kan bu? Kataku Yang Tahu gak kabar terbaru? Tanya Fiona Belum Kan aku baru bangun yang Kataku Wah Kalian berdua masih romantis Masih panggil sayang-sayangan Kata Burisma Ah biasa aja kok bu Dari dulu begini aja Kataku Gini loh na'aka Penjahat yang kabur kan lari dikejar warga Nah Pas lari keluar komplek Tertabrak mobil Orang itu ternyata pak broto Pak Satpam mengenalinya Kan dulu pernah ikut ngusir pak broto Tadi kata pak Satpam Akhirnya pak broto meninggal di rumah sakit Kata pengakuan penjahat yang lain Pak broto yang mengatur Mau mencelakai dan merampok Bu Sinta Kata Burisma Nah Aku malah masuk ke rumahku Kataku Mereka sudah mengincar Bahkan Bu Sinta sudah diintai Tiga hari yang lalu Karena malam itu Bu Sinta ke rumah na'aka Ya makanya eksekusinya kesini Kata Burisma Alhamdulillah Kita masih diberi keselamatan Kata Fiona Keadaan pak RT Pak Dayat bagaimana Tanya aku Sudah baik kan Na'aka yang paling parah Kata Burisma Bibik datang membawa minuman dan kue Silahkan diminum Burisma Kata Fiona Iya makasih nak Kata Burisma Yang Aku masih gak mengerti Apa kaitannya kejadian malam ini Dan teror hantu Kata Fiona Mungkin teror hantu Untuk menakuti warga Biar mereka leluasa beraksi Teror hantu Biar warga gak berani keluar malam Kataku Apa beneran hantu yang suka ganggu Kata Burisma Bukan Paling cinjahat yang kerjasama dengan manusia Kataku Semoga semua sudah berakhir Kata Fiona Positifnya Nanti malam warga mulai mengandalkan ronda Kali ini pada mau keluar Kata Burisma Bagus Harus kompak Jangan kayak tempoh hari Gak mau pada ronda Kataku Iya nak Kini para bapak-bapak mau ronda Kata Burisma Kami berbincang ringan Tak lama kemudian Burisma pulang Fiona masuk ke dalam rumah Melihat si bungsu yang terbangun Dan menangis Astaga Kenapa ini Aku tiba-tiba berada di tempat yang berbeda Kulihat seorang lelaki Setengah bayar di kejauhan Di belakang lelaki itu berada Beberapa makhluk mengerikan Tiba-tiba di sisiku muncul wanita cantik Dan berkata Kami disini akan membantu kamu Kami disini akan membantu kamu Menghadapi mereka Mereka telah berusaha mencelakakan Kamu dan leluhurmu Astaga Ternyata para makhluk itu Telah mengincar leluhurku Dan keturunannya Sejak dari dahulu Apalagi yang akan Kuhadapi Dan mengapa ini harus terjadi Padaku Aku kembali pada keadaan Semula Anissa berlari ke arahku Dan meminta Anissa dibangku olehku Nissa Sini dibangku nenek aja Ayahnya masih sakit Kata ibu Gak apa-apa kok bu Biar aja Mungkin Nissa kangen sama aku Kataku Ayah Tadi tante pakai baju hijau Kemana Kok tiba-tiba hilang Kata Anissa Aku kaget Ternyata Anissa bisa melihat Kehadiran sosok wanita Berbaju hijau Hari berganti Sudah sekian waktu Sejak kejadian itu Beberapa peristiwa Membahagiakan terjadi Membuatku melupakan Kejadian tempoh hari Pernikahan Joko Dan Ernie Yang dilaksanakan di kafe Pertama kali Aku bertemu Dengan orang tua Joko Bapaknya Joko Ternyata lebih Ngeocol dari Joko Bahkan bapaknya Joko Joko juga sama Sok aku ganteng Kini aku tahu Ternyata keturunan Dari bapaknya Bahkan beres acara Pernikahan Bapaknya Joko Sempat-sempatnya Menggoda pagar ayu Kontan ibunya Joko Menjewer Bapaknya Joko Kami yang melihat Tertawa Kafe libur Beberapa hari Joko dan Ernie Pergi bulan madu Aku, keluarga ku Dan karyawan kafe Berlibur di pantai Kami berangkat Malam hari Sengaja Supaya ketika Sampai di pantai Bisa melihat Matahari terbit Kali ini Aku mengajak pula Ibu Mama Sinta Tania Juga diki Tunangan Tania Sesampainya di pantai Kami menunggu Matahari terbit Sambil berfoto-foto Aku memangku Yusuf Putraku yang bungsu Fiona dan ibuku Sibuk menjaga Anissa Yang sangat bersemangat Ingin main air Setelah melihat Matahari terbit Kami check-in Di penginapan Aku tak mengatur Acara di sini Karyawan kafe Seperti Lina Siti Akmal Nadia Rahman Bejo Yono Bebas mengadakan Acara sendiri Yang penting Ketika pulang Bareng-bareng Sedangkan Irena dan Intan Lebih senang Bergabung Dengan keluargaku Selesai serapan pagi Yang lain langsung Pada main air Mama Sinta Ibuku dan Irena Pergi belanja Sedang Tania Diki dan Fiona Bermain di pinggir Pantai bersama Anissa Sedang Yusuf Yang belum genap Setahun di pangku Intan Aku duduk Di kursi Depan penginapan Dekat pantai Menikmati hawa pantai Seorang bapak pedagang Asongan Menawariku souvenir Maaf ngeganggu Mungkin bos Mau beli oleh-oleh Kerajinan sini Kata bapak itu Boleh pak Jangan bilang bos Saya orang biasa Kataku Bapak itu menyerahkan Barang dagangannya Untuk kupilih Aden bukan orang biasa Bahkan putra-putri Aden Begitu diterima di sini Kata bapak itu Emang bapak tahu Anak saya yang mana Kataku Itu Yang lagi main pasir Dan yang di pangku Nonak itu Saya tahu Aura anak Aden Dan Aden sendiri Sama dengan aura Yang pernah bapak temui Kata bapak itu Yang benar pak Kataku Iya Namanya pak sugeng Salah satu jawara Di sini Kata bapak itu Kok namanya sama Kayak kakek saya ya pak Kataku Memang itu kakekmu Bahkan kakek buyut Aden Pernah di sini Belajar ilmu agama Dan bela diri Sama mbah nata Kata bapak itu Mungkin bapak salah orang Kataku Tidak Den Mana mungkin bapak salah Apalagi Aden diikuti Harimau putih Kata bapak itu Mungkin aku perlu ngobrol Panjang lebar Sama bapak Maaf Nama bapak siapa Tanya aku Nama saya dadang Gini Bagaimana abis maghrib Saya kesini lagi Saya mau jualan dulu Kata bapak itu Gak usah Den Ini bapak beri cuma-cuma Sebagai tanda bahagiannya Bapak bertemu Turunan pak sugeng Kata bapak itu Memberi beberapa souvenir Nah ini sebagai tanda Terima kasih aku Karena bapak telah Membuka cerita Tentang leluhurku Kataku Kataku sambil Memberi beberapa Lembar uang Tapi Den Kata bapak itu Seperti menolaknya Udah terima aja Tapi pada maghrib Kesini ya pak Kataku Iya nak Terima kasih Kata bapak itu Sambil pamit Aku gak menyangka Tabir masa lalu Terbuka di tempat ini Jam pukul Tujuh malam Aku masih duduk Menunggu pak dadang Semua keluarga aku Dan yang lain Jalan-jalan Aku mengisap rokok Dalam-dalam Dari jauh Terlihat pak dadang Mendekat Maaf Den Tadi lama ya Menunggunya Kata pak dadang Enggak pak Silahkan duduk Kataku Pak dadang duduk Aku memanggil Karyawan penginapan Memesan makanan Dan minuman Nah pak Aku ingin dengar Cerita tentang Leluhurku yang bapak Tahu Kataku Begini Bapak saya Dibanggil Aki Begini Bapak saya Dibanggil Aki Iroh Sahabat kakek Dan aka Nah Guru Aki Iroh Yaitu Abhanata Teman seperguruan Buyu dan aka Nah Guru Aki Iroh Yaitu Abhanata Teman seperguruan Buyu dan aka Ceritanya Abhanata pernah belajar Sama seseorang Namanya saya lupa Belajar ilmu Beladiri Atau kanuragan Teman seperguruannya Buyu dan aka Sama Aki Keling Abhanata Lebih mempelajari Keilmu Beladiri Buyut Agan Lebih ke agama Sedang Kikeling Kekadugalan Buyu dan aka Lebih dahulu Pergi mencari Guru lain Tentang agama Kikeling Dikeluarkan Dari sana Karena sering Membuat onar Setelah Beres berguru Abhanata Pergi ke daerah ini Dan bermukim Di sini Menjadi nelayan Kikeling Datang ke daerah ini Bersama kawanannya Merampok Dan membuat onar Abhanata Melawan Kawanannya Bisa digalahkan Tapi Abhanata Kalah oleh Kikeling Yang memiliki Ilmu kebal Kata pak dadang Datang karyawan Penginapan Membawa makanan Dan minuman Pak Cicipi makanannya Sama minumannya Kataku Iya den Kata pak dadang Sambil mengambil Makanannya Cerita terhenti Karena pak dadang Makan sejenak Kemudian pak dadang Melanjutkan ceritanya Abhanata Pergi dari sini Dan bertemu Buyudin aka Nah Buyudin aka Mengajak Melawan Kikeling Kembali Buyudin aka Memberi keris Ke Abhanata Keris itu Pemberian salah satu Kiai di Jawa Timur Singkat cerita Abhanata Dan Buyudagan Bertarung Dengan Kikeling Pertarungan Berjalan Seimbang Ilmu hitam Kikeling Bisa dipatahkan Buyudin aka Akhirnya Abhanata Mengeluarkan keris Dari Buyudagan Dan akhirnya Dikeling Dekling dewas Tertembus keris itu Nah Abhanata Kembali Menetap di sini Dan membuka Perguruan Sedang Buyudin aka Mengajar Ngaji di sini Dan menikah Punya anak Yaitu Kakek Agan Pak Sugeng Keris itu Dicuri Murid Abhanata Suatu waktu Ada yang membuat Keonaran Di desa tetangga Abhanata Dan Buyudin aka Diminta tolong Mengatasi Keonaran Keduanya Pergi Dan bisa Mengalahkan Pembuat onar Tapi Buyudin aka Terbunuh Ketika hendak Pulang Ditusuk oleh Mantan Murid Abhanata Memakai keris Yang dicurinya Dari Abhanata Kata Pak Dadang Terus Bagaimana Kataku Kakek Den aka Pak Sugeng Diangkat Anak Menjadi Murid Kesayangan Abhanata Bapak saya Dan Pak Sugeng Sama-sama Belajar Di Abhanata Pak Sugeng Memiliki Kelebihan Beberapa Ilmu Dimiliki Tanpa Diajari Abhanata Peres Belajar Di Abhanata Pak Sugeng Merantau Ke daerah Lain Abhanata Menceritakan Kelebihan Pak Sugeng Menceritakan Harimau Putih Gaib Yang mengikuti Pak Sugeng Kata Abhanata Keturunan Leluhur Daerah Sini Diikuti Harimau Gaib Ada yang Belang Mirip punya Abhanata Atau yang putih Mirip yang duduk Di dekat Dan Aka Kata Pak Dadang Pantas Bapak Tau Karena Yang Belang Ikut sama Bapak Kata Aku Dan Aka Tau Aja Si Belang Pemberian Abhanata Ke Bapak Saya Lalu Diturunkan Ke saya Kata Pak Dadang Aku Senang Bisa Ketemu Bapak Kata Aku Saya Yang Senang Dan Aka Nah Saya Ada titipan Dari Abhanata Kata Beliau Sebelum Meninggal Tolong Disampaikan Pada Keturunan Dari Uyud Dan Aka Kata Pak Dadang Sambil Menyerahkan Sebuah Kantong Kecil Aku Membuka Dan Melihatnya Ada Batu Akik Warna Hijau Berpadu Dengan Putih Bening Sebuah Tabung Kecil Berwarna Emas Kuusap Batu Akik Itu Tiba-tiba Angin Bertiup Kencang Disertai Harum Semerbak Bunga Tiba-tiba Pundaku Serasa Dingin Dan Tiba-tiba Bisik Lembut Di Tiling Aku Terdengar Dan Tanganku Seperti Dipegang Oleh Tangan Yang Dingin Sekali Tiba-tiba Pandanganku Berubah Aku Seperti Memasuki Waktu Yang Lampau Kilasan Kilasan Peristiwa Lampau Seperti Kualami Sendiri Hingga Aku Ditarik Oleh Sosok Wanita Cantik Kesebuah Waktu Kuliat Sosok Seorang Bapak Sedang Duduk Diraki Di Tengah Aku Seperti Mendapat Jawaban Aku Seperti Mendapat Jawaban Beberapa Pertanyaanku Aku Tersadar Ketika Pak Dadang Menepuk Lenganku Aku Kembali Lagi Pada Saat Ini Kenapa Den Kok Kayak Ngelamun Tanya Pak Dadang Enggak Gak Bapa Maaf Pak Dadang Aku Tak Bisa Terima Semua Barang Ini Biar Bapak Yang Memegangnya Saja Kataku Kenapa Den Apa Den Aka Tau Kalau Benda Ini Banyak Yang Menginginkan Kata Pak Dadang Aku Tau Apa Itu Pak Tapi Ini Semua Tidak Berarti Apa Apa Dibanding Kekuasaan Allah Aku Ingin Menjadi Hamba Yang Lemah Rindu Memohon Pada Sang Pencipta Kataku Den Aka Mendapat Pandangan Apa Bapak Merasa Den Aka Mengalami Sesuatu Kata Pak Dadang Barusan Aku Merasa Terhubung Dengan Seseorang Yang Melepaskan Kedunia Wianya Kekayaannya Kedudukannya Kesaktianya Hanya Untuk Mendekat Pada Sang Pencipta Kataku Dan Waktu Sudah Larut Malam Bapak Mau Pulang Dan Aka Ada Wajangan Buat Bapak Kata Pak Dadang Wah Aku Orang Biasa Kok Dimintai Wajangan Aku Cerita Saja Apa Yang Barusan Terlihat Sepintas Dalam Kehidupan Pasti Akan Ada Kesulitan Tapi Di Setiap Kesulitan Akan Ada Kemudahan Bahkan Kerajaan Atau Negara Pun Akan Gunjang Gancing Akan Mengalami Kegaduhan Tapi Setelah Itu Akan Terjadi Kemakmuran Tapi Bila Melupakan Tuhan Banyak Kerajaan Hancur Dan Hilang Ada Negara Yang Ditimpa Azab Karena Melanggar Semua Aturan Allah Kataku Terima Kasih Atas Semuanya Den Bapak Pulang Dulu Kata Pak Dadang Sama Sama Pak Ini Sedikit Oleh-oleh Buat Keluarga Bapak Di Rumah Kataku Terima 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 Kasih Den Kata Pak Dadang Kemudian Mengajak Aku Bersalaman Dan Kemudian Pergi Dalam Penglihatanku Terjawab Sudah Mereka Makhluk Tak Kasat Mata Ada Yang Baik Ada Yang Jahat Dan Yang Mengikuti Sifat Yang Diikuti Bila Orang Yang Bersifat Buruk Makhluk Itu Juga Ikut Bersifat Buruk Iseng Aku Berjalan Jalan Menyusuri Jalan Di Membeli Segelas Kopi Aku Mengambil Tempat Di Kantin Itu Duduk Dekat Meja Kecil Aku Mengambil HP Dan Mengirim Pesan Pada Fiona Memberitahukan Kalau Aku Ada Di Kantin Maaf Pak Mau Pesan Apa Kata Pelayan Pesan Kopi Hitam Satu Ada Roti Bakar Tanyaku Ada Mau Sekalian Sama Roti Bakarnya Kata Pelayan Iya Kataku Pelayan Pergi Tak lama Tania Dan Diki Datang Kakak Mau Dong Kata Tania Pesan Aja Kalian Kok Tau Aku Disini Yang Lain Kemana Tanyaku Kata Kak Fiona Kak Aka Disini Kakak Sama Yang Lain Udah Balik Ke Penginapan Kata Tania Belanja Apa Aja Sampai Banyak Itu Tanyaku Tau Nih Tania Segala Dibeli Kata Diki Dia Maki Itu Sukala Permata Kataku Hihih Mumpung Gratis Sebagian Dibayarin Kak Fiona Sebagian Sama Aak Diki Kata Tania Pelayan Datang Membawa Pesananku Tania Dan Diki Memesan Juga Tiba Tiba Harum Semerbak Wangi Bunga Tercium Angin Semilir Dari Arah Laut Menerpa Kami Kuliat Diki Juga Merasakan Hal Yang Janggal Langit Yang Terang Cahaya Bulan Purnama Menerangi Sekitar Kami Kuliat Wajah Diki Menjadi Tegang Kuyakin Diki Mulai Merasakan Bahwa Akan Ada Yang Datang Tiba Tiba Tanpa Diketahui Kedatangannya Dimulai Dengan Wangi Yang Sangat Harum Tiba Tiba Muncul Sosok Wanita Yang Sangat Cantik Berbaju Terusan Berwarna Hijau Dan Berambut Panjang Maaf Boleh Saya Duduk Disini Tanya Wanita Itu Tania Mengiakan Sedang Kuliat Diki Berkeringat Padahal Angin Bertiuk Menyejukkan Pengunjung Lain Yang Melihat Wanita Itu Seperti Terpanah Aku Merasa Seperti Pernah Melihat Sosok Wanita Di Depan Itu Aku Mencoba Mengingat Dimana Aku Pernah Bertemu Pelayan Yang Mengantar Makanan Terlihat Sangat Segan Melihat Sosok Wanita Itu Kuliat Tangan Pelayan Itu Kemetaran Ketika Meletakkan Pesanan Di Meja Kini Aku Ingat Dimana Aku Pernah Bertemu Wanita Ini Astaga Wanita Ini Yang Beberapa Kali Hadir Dalam Mimpiku Dan Pernah Beberapa Kali Membantu Aku Ketika Ada Yang Mengganggu Aku Wanita Itu Tersenyum Ramah Pada Kami Tania Cemberut Karena Diki Memandang Terus Wanita Itu Akhirnya Kita Bertemu Kata Wanita Itu Aku Menganggup Diki Dan Tania Memperhatikan Kami Berdua Kamu Telah Memilih Jalan Kamu Kami Tetap Akan Membantu Dan Menjaga Kamu Kasih Jawabku Jangan Lihat Yang Jauh Jangan Lihat Yang Jauh Lihat Diri Sendiri Tidak Jauh Dari Raga Ada Apa Dalam Dirimu Jangan Menyuruh Orang Mencari Jati Dirimu Tapi Carilah Sendiri Dan Jangan Kamu Sibuk Mencari Kesalahan Orang Lain Tapi Carilah Kesalahan Diri Sendiri Petunjuk Dari Guru Nasihat Dari Ulama Pengingat Dari Kiai Dan Leluhur Supaya Kamu Tidak Terlena Dalam Urusan Dunia Kamu Jangan Lupa Mengaji Diri Asal Dari Mana Sekarang Diam Dimana Dan Pulang Akan Kemana Cari Dengan Ilmu Ketahui Dengan Pengetahuan Beriman Lewat Agama Tanya Diri Kamu Sendiri Tanya Rasa Kamu Tanya Hati Kamu Kuatkan Tekad Tetapkan Tujuan Jangan Sampai Salah Jalan Mengikuti Hewan Nafsu Terjebak Dalam Kegelapan Kata Wanita Itu Iya Bunda Jawabku Yang Sabar Dan Kuat Dalam Menjalani Takdir Hidup Memang Penuh Rintangan Kata Wanita Itu Iya Bunda Kataku Wanita Itu Kembali Tersenyum Ramah Kamu Diki Jangan Sungkan Bila Ada Permasalahan Tanya Aka Kata Wanita Itu Tania Yang Sedang Makan Melotot Ke Arah Diki Ketika Nama Diki Disebut Kulihat Diki Tertunduk Tak Mampu Menatap Tatapan Wanita Itu Bila Diperhatikan Tidak Ada Yang Aneh Dengan Wanita Itu Kecuali Matanya Tak Pernah Berkedip Maaf Bagaimana Kabar Adik Disana Tanya Aku Dia Baik Dia Juga Sering Menanyakan Kabarmu Kata Wanita Itu Tania Dan Diki Selesai Makan Aku Segera Menghabiskan Kopiku Sudah Larut Malam Kita Pulang Kataku Pada Tania Dan Diki Iya Kak Kata Diki Dan Tania Ingat Kata Kataku Kata Wanita Itu Iya Bunda Kataku Aku Berdiri Dan Wanita Itu Mendekatiku Dan Mengecup Keningku Hati Hati Nak Kata Wanita Itu Dan Tampaknya Wanita Itu Agak Sedih Ketika Aku Hendak Membayar Makanan Pelayan Menolak Dan Wanita Itu Bilang Padaku Biar Dia Yang Membayar Aku Diki Dan Tania Berjalan Pergi Dari Tempat Itu Kakak Genit Diem Aja Di Cium Wanita Itu Bilangin Kak Fiona Baru Tau Rasa Kata Tania Hush Kamu Ngetahu Apa Apa Di Majah Kata Diki Apaan Sih Diki Kata Tania He Udah Nanti Diceritain Pas Di Penginapan Ingat Jangan Lihat Kebelakang Sampai Di Penginapan Terutama Kamu Tania Kataku Eh Kenapa Sih Takut Diceritain Ke Kak Fiona Ya Kata Tania Udah Nurut Aja Kataku Setelah Beberapa Waktu Berjalan Tania Menoleh Kebelakang Tania Menjerit Dan Memegang Tanganku Kencang Kakak Takut Kata Tania Udah Dibilangin Jangan Lihat Kebelakang Kataku Diki Menoleh Kebelakang Dia pun Terperanjat Dan Kaget Sekali Kak Kenapa Kenapa Kita berada Di pinggir Laut Kantin Tadi Mana Kata Diki Udah Jangan Dipikirin Kita Jalan Aja Kataku Kami Berjalan Terus Hingga Sampai Penginapan Kulihat Jam Sudah Pukul Dua Dini Hari Perasaan Belum Sejam Anda Di Kantin Anak Anak Kafe Masih Ada Yang Begedang Duduk Di Luar Kamar Penginapan Aku Mengantar Tania Ke Kamar Mama Sinta Membuka Pintu Kamar Ternyata Mama Sinta Belum Tidur Menunggu Tania Aku Berjalan Ke Kamarku Dan Mengetuk Pintu Perlahan Fiona Membuka Pintu Aku Kasian Mesti Membangunkan Fiona Kulihat Kedua Anakku Tertidur Lelap Fiona Kembali Tidur Di Sisi Anakku Aku Duduk Di Sisi Ranjang Menatap Keluarga Aku Kutau Rintangan Berat Akan Kuhadapi Semoga Aku Mampu Melewatinya Keesokan Harinya Aku Bermain Di Pantai Bersama Anissa Fiona Mengendong Yusuf Putra Bungsuku Anissa Sangat Senang Bermain Air Aku Sudah Lelah Tapi Anissa Masih Ingin Bermain Akhirnya Tania Dan Diki Gantian Mengajak Main Anissa Ibu Mama Sinta Irena Dan Yang Lain Menyiapkan Makan Siang Kupanggil Tania Agar Membawa Anissa Kesini Untuk Makan Siang Kami Pun Makan Siang Sungguh Senangnya Makan Bersama Terasa Suasana Kekeluargaan Kak Katanya Mau Cerita Kejadian Tadi Malam Kata Tania Ketika Selesai Makan Nanti Aja Pas Di Rumah Kataku Ih Kakak Bohong Aja Kata Tania Iya Cerita Malam Dari Mana Kata Fiona Iya Sampai Jam Dua Baru Pulang Kata Mama Sinta Intinya Malam Aku Tania Dan Diki Diundang Ke Alam Lain Kataku Jadi Wanita Yang Tadi Malam Dan Yang Lainnya Bukan Manusia Kata Tania Bukan Kataku Pas Disana Kakak Sadar Bukan Di Alam Manusia Kata Tania Awalnya Enggak Tapi Pas Kamu Datang Baru Sadar Diki Juga Tau Kataku Beneran Tanya Tania Iya Bener Aku Sadar Pas Wanita Itu Muncul Kata Diki Kata Diki Kita cari oleh-oleh buat tetangga Kataku Iya, mama juga pengen beli ikan asin Kata mama Sinta Akhirnya aku, Fiona, kedua anakku Mama Sinta dan ibu berbelanja Yang lainnya bermain di pantai Aku merasa ada aura hitam negatif dari jauh mengawasi aku Aku tak begitu membedulikannya Dan melanjutkan berbelanja Pada malam harinya, kami pulang kembali ke kota Selama perjalanan aku teringat kata-kata wanita itu Mungkin ada hubungannya dengan aura negatif yang terus mengikuti Sebulan telah berlalu Semenjak kejadian di pantai Hidupku berjalan seperti biasa Roda kehidupan berputar Manusia mengikuti takdirnya masing-masing Hari itu aku bertemu dengan Denny di kantor Denny tidak terpilih dalam Denny tidak terpilih dalam pencalonannya sebagai anggota DPRD Tetapi ayahnya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Denny diangkat menjadi pengurus sebuah partai besar Aka, kamu gak mau ikut jadi pengurus parpol? Kata Denny Enggak Den, aku gak ngerti politik Kataku Nanti aku ajari Aku bisa tempatkan kamu jadi pengurus Kata Denny Gak perlu Den Aku ingin benerin diri sendiri dulu Jadi pemimpin itu berat Pertanggung jawabannya berat Mimpin diri sendiri dan keluarga saja aku gak tahu Apa bisa mempertanggung jawabkannya nanti di akhirat Kataku Kalau duduk di partai atau jadi anggota legislatif Bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat Kata Denny Bila tujuan kamu berpolitik seperti itu Aku dukung Den Aku lebih suka berbuat baik di jalan yang lain Kataku Hahaha Kamu masih seperti Aka yang dulu Idealis dan baik Kamu tak pernah berubah Kata Denny Kamu juga sama Den Tetap bercita-cita menggenggam dunia Kataku Hahaha Kamu masih ingat aja brolan kita waktu SMA Kamu memang sobat karibku kah Bahkan seperti keluarga Kata Denny Den Aku pulang dulu Aku janji sama anakku mau beli nice cream Oke Aku juga mau balik Mesti ke kantor parpol Ada pertemuan Kata Denny Aku pulang menuju rumah Dalam perjalanan aku sempatkan membeli ice cream kesukaan Anissa Sore itu jalanan sedikit macet Tiba-tiba hawa tak enak menyergapku Aku mengucap istighfar dan mempercepat laju kendaraan Sesampai di rumah Kulihat Anissa sedang bermain dengan Yusuf adiknya yang sedang belajar berjalan Fiona tertawa kecil melihat kelucuan anakku yang bermain Aku memberikan ice cream pada Anissa dan Yusuf Ketika hendak menggendong Yusuf Ketika hendak menggendong Yusuf Fiona melaranku Fiona menyuruh mandi dulu Aku menuju kamar mandi Aku segera mandi Beres mandi tiba-tiba badanku serasa panas dan pusing Aku terduduk di sisi ranjang Berulang kali aku mengucap istighfar Aku merebakkan diri di ranjang Badanku serasa sakit semua Aku hanya bisa berbaring dan berdoa Fiona masuk ke kamar melihatku Yang ditunggu di halaman kau malah tiduran Kenapa? Kata Fiona Aku gak enak badan Kataku Fiona merabadahiku Yang panas banget Aku panggil dokter ya Kata Fiona Aku menganggup Fiona pergi memanggil dokter Dan tak lama dokter datang dan memeriksa aku Dokter memberiku beberapa obat-obatan Setelah dokter pergi aku meminum obat Aku mencoba tidur Aku merasa antara tidur dan tidak Ketika tiba-tiba ada sosok ular hitam besar seperti melilitku Aku merasa sesak dan sulit bernafas Lilitan itu terasa sangat kuat Astaga Muka ular itu mendekati wajahku Kulihat matanya begitu mengerikan Desisnya terdengar keras Bahkan hembusan nafasnya terasa Belum jeluran lidahnya Astaga Tiba-tiba muka ular itu berubah jadi wajah wanita berambut panjang Bermata seperti ular Kepalanya mendekat sekali denganku Berjarak hanya beberapa senti dari mukaku Lidahnya menjulur seperti lidah ular Beberapa kali hampir menyentuhku Aku tak bisa berpaling Badanku tak bisa bergerak Seandainya kamu mau jadi pengikutku Kamu gak akan mengalami seperti ini Kata sosok ular itu sambil berdesis Aku diam dan membaca doa Dan surat yang ku hafal Kadang aku seperti hilang kesadaran Dan sadar kembali Tapi ular itu tetap melilitku Kembali aku berdoa Kuatnya lilitan ular itu membuatku sesak nafas Seperti kehabisan nafas Aku terus saja berdoa Kembali aku tak sadarkan diri Dimana aku Gelap terasa dan dingin Rasa sakit masih terasa Tapi sesak sudah berkurang Kembali aku berdoa Terdengar suara lantunan ayat suci Suaranya terdengar lembut Dan seperti ku kenal Siapa yang mengaji Itu suara Fiona Aku berdoa dan perlahan-lahan Aku bisa membuka mata Aku berada di ruang yang serba putih Kulihat Fiona di sisiku sedang mengaji Kugerakan tanganku menyentuh tangannya Fiona seperti kaget Kemudian memeluku dan mencium keningku Yang sudah sadar Kata Fiona Dimana ini Aku gak kenal ruangan ini Kataku Di rumah sakit Kata Fiona Kenapa aku bisa disini Kataku Kamu gak sadar malam itu Aku dan ibu Membawa kamu ke rumah sakit Sudah empat hari Kamu gak sadar yang Kata Fiona Aku hanya terdiam Selama itu aku tak sadar Aku bersyukur Masih diberi kesadaran kembali Dokter juga belum tahu pasti Sakit kamu apa Jangan seperti itu lagi yang Aku dan anak-anak Masih membutuhkanmu Kata Fiona Fiona kembali memeluku erat Air matanya menetes Membasahi pipinya Ku usap air matanya Anak-anak sama siapa Tanya aku Sama ibu Siang aku nunggu kamu Kalau malam ibu dan mama sinta yang nungguin Kata Fiona Yang sebaiknya kita kembali ke rumah saja Kataku Kenapa Kamu belum sembuh Kata Fiona Aku sakit bukan sakit biasa Kata aku Iya Dokter aja gak bisa nemuin apa penyakitnya Kata Fiona Keesokan hari Fiona membawa pulang dari rumah sakit Aku masih terasa panas Dan sakit di sekujur tubuh Tapi kupaksakan bisa beraktifitas Walau dalam rumah Hari demi hari belum ada perubahan Kini aku tidak bisa makan Aku hanya bisa minum susu Setiap malam ada saja makhluk-makhluk menyeramkan mengganggu ku Aku tidur terpisah di kamar lain Aku takut anak-anak ikut terkena imbasnya Walau ada sosok-sosok yang aku kenal Seperti menjaga anggota keluarga ku yang lain Malam itu aku tak bisa tidur Aku bertikir menunggu kantuku tiba Panas ini lebih terasa ketika malam Sesosok makhluk tinggi besar datang membungkuk Dengan membungkuk saja kepalanya menyentuh langit-langit kamar ini Tarinya sebesar lengan dewasa Ketika membuka mulut Bau tak sedap menerpaku Aku terus bertikir Makhluk itu meletakkan telapak tangannya yang menutupi seluruh tubuhku Kembali sesak ku rasa Dan pandanganku berkunang-kunang Tubuhku tak bisa bergerak Sedangkan makhluk tinggi besar itu tertawa Nafasku mulai sesak Dan aku hampir hilang kesadaranku Hawa panas dan aura kuat muncul di kamar ini Sungguh kuat aura ini Bahkan maluk itu mundur menjauh dariku Cahaya seperti api bercampur warna hitam muncul di sampingku Aku seperti mengenal pancaran energi ini Kekuatan ini yang selalu muncul menguasai tubuhku Ketika terdesak Aneh, kali ini kekuatan itu tidak bisa mengambil alih tubuhku Hawa panas kekuatan itu membuat makhluk yang mengganggu ku terlempar keluar dari kamarku Dari luar kamar ku rasakan Kini banyak makhluk-makhluk beraura hitam berdatangan Tiba-tiba muncul sosok kakek tua di sampingku Sosok kakek berjangkut panjang muncul di sisiku Ger, kenapa kamu gak izinkan Eyang masuk ke tubuhmu? Tanya sosok Eyang Eyang siapa? Kataku Aku Eyang lanang jagat Kata sosok Eyang Kenapa Eyang mau merasuki? Kataku Aku mau menjaga kamu seperti aku menjaga leluhur kamu Kata Eyang Terima kasih Eyang mau membantu Tapi tak perlu merasukiku Kataku Baiklah itu mau kamu Biar makhluk-makhluk itu aku hadapi Urusanmu dengan dia Pengirim makhluk-makhluk itu Kata Eyang Tak lama sosok Eyang hilang Dan terdengar seperti suara perkelahian di luar sana Rasa sesak di dadaku berkurang Tapi rasa sakit di seluruh tubuh masih terasa Aku kembali berdoa Tiba-tiba hua sejuk terasa di sisiku Tercium wangi harum Kubuka mataku Sesosok perempuan cantik berkebaya hijau tersenyum Nyimas Sapaku Kanda Bersabarlah dalam menghadapi semua ini Ingat pesan bunda Kuncinya ada pada dirimu Untung kamu tidak membiarkan Eyang jaga telanang merasuki tubuhmu Kata sosok Nyimas Kenapa bila aku membiarkan merasukiku? Tanya aku Kanda akan terus bergantung padanya Akhirnya akan terjadi perjanjian Bila ada perjanjian Akan terjadi akibat buruk Kata Nyimas Terima kasih atas nasihatnya Kata aku Aku harus pergi Hati-hati dan bersabarlah Kata Nyimas Perlahan sosok Nyimas menjadi samar dan hilang Angin berembus pelan Disertai wangi harum tercium dan menghilang Tiba-tiba pandangan mataku menjadi jelas sekali Aku bisa melihat sosok yang duduk di dalam rumah mewah Tiga orang ada dalam rumah itu Seorang tua dan dua orang itu aku kenal Satunya mantan karyawanku Satu orang itu yang pernah mengganggu Fiona Dan ingin memiliki Fiona Sekelebat penglihatan-penglihatan terlihat jelas Orang tua itu pernah dimintai tolong Om Broto Guru dari orang yang memiliki ilmu panglimunan yang menyerang rumahku Leluhur orang tua itu yang mencuri keris dari Abah Nata Leluhurnya yang memusuhi leluhurku Dan pegangan orang tua itu turun dari leluhurnya Yang telah berseteru dengan leluhurku Kini tampak sosok seruhan orang itu ular besar hitam Dan sosok raksasa mengerikan Sosok harimau putih muncul di sisiku Dan sosok lelaki mirip kakekku muncul di sisiku yang lain Sosok mirip kakekku menjelaskan Mantan karyawanku mengumpulkan Dan mengambil apa yang diperlukan untuk mengerjaiku Manusia wajib berusaha Tapi dalam usahanya tidak boleh yang ditentukan yang maha kuasa Sekarang berusahalah demi kebaikanmu Kata sosok mirip kakek Setelah berkata seperti itu Sosoknya menyerupai kakek berubah menjadi harimau belang Harimau belang dan harimau putih Macu menyerang Sosok raksasa itu menyambut serangan kedua harimau itu Pertarungan terjadi Saling serang antara mereka disertai pusaran angin terdengar Sosok orang tua itu kini menyatu dengan ular hitam besar Ular besar itu menyerangku Aku yang merasakan nyeri di badanku tak bisa berbuat banyak Hingga sekali lilitan aku tak bisa bergerak Kali ini ular itu langsung menghujamkan tarimnya di pundaku Nyeri sekali ku rasa Bahkan untuk menjerit aku tak sanggup Mataku kembali gelap Hanya gelap rasa sakit yang ku rasa Susah payah aku berdoa Aku tahu aku harus berusaha Tapi aku hanya bisa berdoa Mungkin itu yang ingin disampaikan sosok kakek Doa termasuk usaha Hal yang terakhir bisa kulakukan berdoa Kupancatkan doa setulus hati Menyerahkan segalanya pada Allah subhanahu wa ta'ala Bila aku harus mati Ku ingin dalam ridomu Ku mohon keluarga ku dalam lindungannya Gelap dan sakit Aku hampir tak sadarkan diri Tapi aneh Seperti ada benda-benda yang berjalan dari dalam tubuhku keluar dengan sendirinya Setiap satu benda keluar dari tubuhku Aku merasa hilang sakit di tubuhku sedikit demi sedikit Nafasku sedikit lega Tapi lilitan ular itu terasa masih menyesakan Aku bisa merasakan kehangatan di tubuhku Lilitan ular mulai melonggar Aku bisa melihat kembali dengan jelas Ular itu masih menggigit pundaku Aku bisa melepaskan tanganku Tiba-tiba aku merasakan sesuatu benda ada di tanganku Panas benda itu sangat terasa Ku lihat ada keris di tanganku Keris yang sama yang pernah dipakai menusuku Ku genggam keris itu Ku tusukkan keris itu ke kepala ular itu Terdengar suara ceritan menyayat hati Anehnya terdengar suara ceritan lelaki dan perempuan Tubuh ular itu menggelepar-gelepar Hingga aku terlempar terkena tubuh ular itu Hingga aku tak sadarkan diri Aku terbangun ketika tepukan di pipiku beberapa kali Ku lihat Anissa yang menepuk pipiku Di sampingnya ada Fiona yang sedang mengusap air mata Di sisiku yang lain ada ibuku yang beres mengaji Aku merasa seluruh tubuhku berkeringat Ku rasa badanku jadi ringan Seluruh sakit di tubuhku hilang Ku lihat di beberapa bagian tubuhku lebam-lebam Aku mencoba berkiri Alhamdulillah aku merasa kembali seperti biasa Yang, kamu sudah sembuh? Tanya Fiona Iya, badanku seperti kembali sehat Kataku Alhamdulillah Tadi kami sempat khawatir kamu gak sadarkan diri Kata ibu Aku mandi dulu biar seger Kataku Aku segera mandi Beres mandi aku ke ruang makan Aku segera makan makanan yang ada Rasanya enak sekali Mengingat lama aku tak bisa makan ketika sakit Ibu dan Fiona tersenyum melihatku makan dengan lahap Beres makan aku keluar rumah Kulihat Yusuf sedang dipangku bibi Aku mengambil Yusuf dan menggendongnya Aku merasa tubuhku kembali normal Fiona memeluku dari belakang Aku bersyukur Masih diberi kesempatan berkumpul dengan keluargaku Demikian sahabat sejuta kisah Akhir dari sebuah kisah misteri yang berjudul Gelap tak selamanya kelam Jangan lupa berikan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!